Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalat wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabihi wa mantabiyahum bihsan ila yaum iddin amma ba'ad. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Belajar percakapan bahasa Arab. Di waktu ini. Kita masuk di pelajaran yang ketiga. Al-Wahdatut Salithah. Poin yang Atau tema yang ketiga Dari percakapan Dengan membaca kitab Al-Arabiyah baina Iyadaiq Tentang As-Sakan Temanya sekarang As-Sakan Tempat tinggal Tempat tinggal Jadi beliau akan memberikan Percakapan untuk kita seperti biasa Tiga percakapan Yang mana bertemakan As-Sakan Tentang tempat tinggal Tentang tempat tinggal Kita langsung masuk di percakapan yang pertama Terkait dengan Sakan Tempat tinggal Al-Arab Al-Hibarul Awal Percakapan yang pertama Untur was tamik wa a'id Seperti biasa Lihat Dengar Ulang Tapi untuk tahap awal ini Antum Perhatikan Lihat Dengarkan Kemudian Ana akan artikan Kalau ada Kosa kata barunya Percakapan antara Ahmad dan Hassan Ahmad bilang Assalamualaikum Waalaikumsalam Aina Taskun Sudah Ana jelaskan pekan lalu Kalau tak berarti kamu Ya kan Sakan tinggal Aina Taskun Dimana kamu tinggal Dimana kamu Tinggal Hasan dia bilang Askun Kalau A berarti Saya Perhatikan itu perubahannya Ya Kalau A saya Askun saya Taskun Kamu Askun Saya tinggal Di Hayil Matur Di Kompleks Bandara Matur Bandara Hay Sebenarnya Hay itu artinya umum Bisa dibilang Kampung Ya Bisa dibilang Kompleks Tergantung Yang berarti ada Sekelompok Orang tinggal Namanya apa Hay Jadi nanti itu beda-beda Peletakannya Kalau di sekarang Bisa juga artikan Perumahan Kalau secara bebas Hayil Matur Perumahan Bandara Yang kamu paham kan Iya Jadi artinya itu tergantung Nanti peletakannya Dan tergantung Kebiasaannya juga Di Masyarakat Di situ Askun Fi Hayil Matur Saya tinggal di Iya Perumahan Bandara Atau kompleks Iya Bandara Wa'ina Taskun An Dan dimana Kamu tinggal Askun Fi Hayil Jami'ah Iya Tadi juga bisa di Perumahan Ya Perumahan Bandara Disini dia bilang Askun Fi Hayil Jami'ah Saya Tinggal Di Perumahan Dosen Iya Perumahan Kampus Kampus Itu perumahannya Siapa Biasanya Dosen Hal Taskun Fi Bayit Apakah kamu Tinggal Hal Apakah Apakah kamu Tinggal Fi Bayit Di rumah Karena kan Orang Biasa tinggal Di rumah Di apartemen Kan macam-macam Dia bilang Apakah kamu Tinggal Di rumah Saya tinggal Di rumah Saya tinggal Di rumah Iya Wahal Taskun Fi Bayit Kemudian Dia tanya Balik Dan apakah Kamu Tinggal Di rumah La Tidak Askun Fi Syakoh Saya tinggal Di apartemen Paham kan Syakoh Dinamanya Syakoh Yang terbelah-belah Jadi satu bangunan Tapi ada Terbelah-belah Terbagi-bagi Makanya dibilang Syak Iya Dibilang apa Syak Beda kalau rumah Tersendiri dia Jadi selanjutnya Dia bilang Marokmu Syakoh Nomor berapa Apartemenmu Dia bilang Komsah Itu tertulis Lima Marokmu Bayit Dan berapa Nomor rumahmu Ahmad Bilang Tis'ah Sembilan Ahmad bilang Apa Sembilan Untuk paham semua Artinya itu Baik Sekarang Istami' Wa'id Dengar Ulang Lihat tadi Sudah Sekarang Dengar ulang Assalamualaikum Ulang Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Assalam Aina Taskun Askun Fi Hayyil Matar Wa'ayna Taskun Ant Askun Fi Hayyil Fi Fi Bayyil Wahal Taskun Fi Bayyil La Askun Fi Shak Khoh Marokmu Shak Kotik Khomsah Wa'ama Marokmu Baytik Tis'ah Tis'ah Untuk menjawab Assalamualaikum Wa'alaikum Aina Taskun Ulang Ulang Aina Taskun Wah Askun Fi Hayyil Jami'ah Hal Taskun Fi Bayyit Itu Jawab lagi Tidak apa-apa Anak Mau sengaja Lanjut La Askun Fi Shak Khomsah Wa Marok Mubaytik Ulang Pertama Wa'alaikum Assalam Askun Fi Hayyil Mator Wa'aina Taskun An Jami'ah Lanjut Nam Askun Fi Bayt Wahal Taskun Fi Bayt Marok Musyakotik Fis'ah Paham ya Dipaham ya Ini percakapan Yang pertama Kita lihat Al-Mufrodat Kata tambahan Al-Ar Undur Wastami Wa'id Al-Mufrodat Mufrodatnya Yang tadi Ya Undur Wastami Wa'id Sama Lihat Dengar Dan ulang Bayt 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 Syak Rokm 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 Hayy Yaskun Kalau kamu Kalau kamu Saya Kami La 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 Al-Mator Al-Mator Al-Jami'ah Al-Jami'ah Sekarang Tadrib Silbainal Kalimati Wasura Al-Munasibah Sambungan Antara Kata Dan gambar Yang sesuai Ini mudah Sekali Ya Bayt Yang mana Bayt Hayy Atas Kebawah Lagi Al-Mator La Sampingnya Lagi Rokm Bawah Kalau Syakoh Di atas Yaskun Al-Jami'ah Masih mudah Masih atas Bawah Nah Ini Itu percakapan Pertama Percakapan Kedua Intinya Tadi itu Ada Syakoh Apartemen Dan ada Bayt Apa Bayt Tadi Rumah Ya Sekarang Al-Hemar Ustani Percakapan Kedua Undur Wastami Wa'id Sekarang Undur Lihat Dulu Lihat Dulu Assalamualaikum Wa'alaikum Assalam Uridu Ini Kalau Saya Uridu Saya Mau Saya Ingin Ya Kalau Kamu Turidu Paham Kan Perhatikan Perubahannya Uridu Syakotan Minfadli Saya Mau Apartemen Minfadli Dari Kemudahanmu Maksudnya Seperti Dibilang Permisi Saya Mau Apartemen Minfadli Ini Adalah Kata Untuk Memuliakan Lawan Bicara Dari Keramahanmu Kemuliaanmu Kalau kita Bilang apa Takbe Ya Begitu ya Baik Itu Minfadli Dia Bila Ladaina Syakotun Jamilah Ladaina Kami Memiliki Ladaina Sama Dengan Indana Ladaina Ini Sama Dengan Apa Indana Kami Punya Ini Penggunaan Untuk Yang Tidak Berakal Pakai Ladaina Atau Indana Kalau Berakal Lana Misalnya Antum Ditanya Kam Berapa Anakmu Bilangnya Lana Li Pakainya Li Lana Tapi kalau Tidak Berakal Pakainya Indana Atau Ladaina Paham kan Ini Bentuk Penggunaannya Saja Ladaina Syakotun Jamilah Kami Memiliki Apartemen Yang Cantik Bagus Indah Kam Gurpatan Fisako Berapa Kamar Di Dalam Satu Apartemen Dia Bilang Fisako Khomsuguro Di Dalam Apartemen Ada Berapa Lima Kamar Gurup Itu Jamaknya Kan Asalnya Gurpah Satu Kamar Kalau Banyak Kamar Namanya Apa Gurup Banyak Kamar Gurup Iya Khomsuguro Lima Kamar Lima Kamar Iya Kemudian Setelahnya Dia bilang Fi Fi Ai Daurin Asyakot Fi Ai Di Lantai Berapa Daur Lantai Perhatikan Itu kosa kata Barunya Daur Artinya Apa Lantai Fi Ai Daurin Asyakot Kalau dibaca Sambung Fi Ai Daurin Asyakot Di Lantai Berapa Apartemen Asyakot Fi Daur Al Komis Apartemen Di Lantai Kelima Lantai Kelima Saya Ingin Melihat Apartemen Musyahada Menyaksikan Melihat Bisa Juga Diartikan Menonton Saya Ingin Melihat Apartemen Dia bilang Tafaddal Silahkan Odukul Masuk Silahkan Masuk Hada Babu Syakot Ini Pintu Apartemen Ini Pintunya Setelah itu Dia bilang Hadihi Syakot Tunjamilah Ini Adalah Apartemen Yang Indah Paham kan Sekarang Istami Dengar Dan ulang Assalamualaikum Wa Alaikum Coba Coba Amin Lain-lain Suaranya Coba Fisya Syakot Sya Syakot Gurov 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 Coba ulang Kasi siapa? Visyako Khomsugurov Logo apa di bagian? Logat orang mana? Visyako Khomsugurov Syah Khomsu Khomsugurov Khomsugurov Gurov Bukan Guro Gurov 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 Fa Fa Gurov Bi ayi daurin syakho? Asyakho Fi dauril khomis Uridu musyahadat Asyakho Tafaddal Udukul Hada Babu syakho? Tafaddal Udukul Hada Babu syakho? Hadihi syakhotun jamilah Hantum jawab Assalamualaikum Waalaikumsalam Uridu syakhotan min fadlik Ladaih? Ladaih? Ladaihna? Ulang Uridu syakhotan min fadlik Kam gurpatan Fis syakho? Fis syakho? Kam gurpatan Fis syakho? Fii ayi daurini syakho? Ulang Fii ayi daurini syakho? Fid dauril khomis Fid dauril khomis Ulang Fii ayi daurini syakho? Udukul Fii ayi daurini syakho? Masih ulang Masih ulang Ulang Fii ayi daurini syakho? Uridu musyahadatas syakho? Hadihi syakhotun jamilah Jadi perhatikan itu Baru sekarang itu Dua aja dikasih Bait sama syakho? Apa artinya baik? Rumah Kalau syakho Paham kan? Ya Ditambah tadi Hayul motor Hayul jamiah Perumahan dosen Perumahan Bandara Baik Selanjutnya lagi Lihat Muproda Penggalan kosa kata yang ada tadi Undur was tami wa'id Lihat Kalau ini daur Kalau ini daur Daur itu lantai Lantainya Yuridu Dia perempuan Sama Turidu Kalau kamu perempuan Turidina Turidina Betul? Alhamdulillah Ternyata Kalau dilakukan Baru Ya Ad-daurul khomis Ad-daurul khomis Yadukul Yadukul Bab Bab Apa artinya bab? Pintu Tadrib Latihan Lagi Sambungan antara Gambar dan kata Yang cocok Kalau dibilang Uridu Mana yang cocok? Yang kedua Gurok Apa? Apa? Kalau daur Ya cocok itu pasangannya Tetap Iya tuh Sampingnya Sampingnya Iya Terus Sebelahnya Tafaddol Yang mana? Yang kedua Jamil Yang di atas Musyahadah Sampingnya Percakapan ketiga Alihi waruh salid Dan ini penutup Percakapannya Karena semua pelajaran Ada tiga percakapan Iya Undur Washtami Wa'id Sama Lihat Dengar Ulang Sekarang Lihat dulu Assalamualaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Ayikidmah Ayikidmah Artinya Apa yang bisa dibantu Apa yang bisa dilayani Apa Bahasa kitanya Oh Sama Oh sama 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 Iya Ayah Khidmah Iya Amkan Uridu Ba'dol Asha Kalau sekarang Perabotnya Saya ingin Sebagian Perabot Ba'do Ba'do Pakai dot Sebagian Kalau Ba'da Ba'da Pakai dal Itu setelah Perhatikan itu Tidak Boleh Jadi Amma Ba'da Amma Ba'do Beda Jadi kalau Ba'do Apa artinya Sebagian Uridu Ba'dol Asha Saya Menginginkan Sebagian Perabot Mada Turidu Ligur Fatinnaum Mada Apa yang Turidu Kamu inginkan Kamu Tuh Apa yang kamu inginkan Ligur Fatinnaum Untuk kamar tidur Gurva Kamar Tidur Kamar tidur Apa yang kamu inginkan Untuk kamar tidur Dia bilang Uridu Sariron Wasitarotan Saya mau Sariron Apa Sariron Ranjang Wasitaroh Dan Gorden Iya Gorden kan Yang Sitaroh Pembatas Penutup jendela Iya Wamada Turidu Ligur Fatil Julus Dan apa yang Kamu inginkan Untuk Gurva Kamar Julus Kamar duduk Berarti apa Maksudnya itu Ruang tamu Gurva Tul Julus Apa Gurva Tul Julus Apa Pak Yunus Tidak gurpa tul julus gurpa kamar julus duduk kamar duduk kamar mempo-mempo itu orang jangan cerita kalau lagi di su diajar, apa tadi Pak Heru bertiga lagi kalau bagas ruang tamu kan gurpa kamar julus duduk maksudnya kamar duduk biasanya apa? ruang tamu dengan itu amin apa gurpa tul julus? ruang tamu baik Pak Yunus? ruang tamu tapi saya penasaran kalau gurpa itu anu yang di atasnya kamar so kukur patunau kamar tidur kamar tidur baik saya kira lewat juga itu sekarang lanjutnya saya ingin arikah sofa wa sajadah dan sajadah sajadah ini bukan sajadah ya tapi kartet iya perhatian itu saya mau arikah apa tadi arikah? sofa dan sajadah wa ma'adat uridulil matbah dan apa yang kamu inginkan untuk dapur itu perabot untuk da dapur dia bilang uridu purnan wa sallajah saya mau purnan kompor atau pemanas pemanggang dia lebih umum ya untuk masa itu namanya apa? purnan biasa digunakan untuk kompor bisa juga digunakan untuk pemanggang roti dan semisanya dinamakan purn uridu purnan wa sallajah kalau sallajah kulkas sallajah artinya apa? kulkas wa ma'adat uridulil hammam dan apa yang kamu inginkan untuk hammam hammam weseh kamar mandi uridu sallajah wa mir'ah panjang A nya uridu sallajah wa mir'ah saya ingin sallajah sallajah pemanas air apa lagi namanya? ha? apa? ketel oh pantas sandi saya kira tadi kita bilang ketek iya iya alhamdulillah pemanas air ini Muhammad Ari iya sakonan kalau mir'ah cermin mir'ah itu apa? cermin bukan mir'atun lain lagi itu mir'atun panjang mir'atun iya kemudian apa kamu ingin yang lain lagi? sallajah sesuatu akhord yang lain apa kamu ingin sesuatu yang lain? syukran terima kasih uridu musyahadat al-asa'at sekarang saya ingin melihat perabotnya tafaddal apa artinya tafaddal? silahkan antupam semua artinya? baik kita lihat assalamualaikum langsung dulu assalamualaikum wa'alaikum wa'alaikum assalam hayya khidmah uridu ba'dal asas mada turidu ligurpatin naum? uridu sariron wa sitaruh wa mada turidu ligurpatil julus? uridu arikatan wa sejadah wa mada turidu lil matbakh? lil matbakh? lil matbakh? matbakh? coba amin? ha? oh ya apa? matbakh? tadi saya lihat matbakh? ha? bukan antup berarti yang saya lihat itu Pak Yusuf Yunus ya masya Allah jadi to matbakh? tidak tertutup bibirnya syukron 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 coba pakas amin apa? itu artinya mabuk jadi kalau syukron mabuk syukron bukan syukron kalau begitu saya mabuk hati-hati ulang syukron syukron uridu musyahadat al-asat tafaddal jawab assalamualaikum uridu ba'dal asat uridu sariron wasittara uridu arikah wasajjadah uridu purnan wasallajah uridu sakhonan wamir'ah syukron uridu musyahadat al-asat antum lagi wa'alaikum assalam ayya khidmah ba'dal ulang-ulang ayya khidmah asas asas ujung lidah ujung gigi atas asas bukan asas bukan asas karena asas fondasi jadi nanti antum kalau bilang uridu ba'dal asas saya mau sebagian fondasi maksudnya apa ini asas asas uridu ulang ayya khidmah mada turidu ligurpat innaum ulang mada turidu ligurpat innaum wa mada turidu ligurpat iljulus wa mada turidu lilmatbakh wa mada turidu lilhammam hal turidu syai'an akhar tafaddal masya'allah mantap sekarang almu prodat bentuk kosa kata tadi yang diambil is undur was tami wa'i sama lihat dengar ulang matbakh 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 ulang ulang antum antum coba coba matbakh kan saya dengar dia kan gentara itu orang mulut bilang to sama ko ka jadi saya lihat mak ih ko terbuka saya dengar matbakh ini matbakh matbakh ulang eh salah tau tempat keluarnya to di lidah di lidah depan ketemu langilai ketemu pangkal gigi atas matbakh kasih lihat kasih lihat berdua 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 gitu melihat ulang ulang apa apa coba matbakh tidak dapat to matbakh iya ulang ulang sekali lagi iya alhamdulillah ini juga ulang matbakh ulang matbakh apa artinya matbakh dapur gur patu naum boleh juga naumnya pake al boleh gak apa-apa gur patu naum apa artinya gur patu naum kamar tidur gur patu naum gur patu julus apa artinya ruang tamu atat atat sitaroh apa artinya sitaroh dimas eh oda arika arika sajadah sajadah coba amin oda sarir 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 apa artinya sarir tanjang talajah kalau talajah kulkas sahkon sahkon purn purn mirah alba'i penjual alba'i artinya apa penjual almushtari kalau ini iya iya tak ada tau tau Alhamdulillah iya Alhamdulillah iya jadi sekarang tadri silbainal kalimati wassuroh sambung antara kata dan gambar almunasib yang cocok indak amin sitaroh mana itu iya mana cocoknya yang paling bawah kalau sahkon pak yunus atas telajah pak heru yang mana yang kedua baik bagas purnun paling bawah mirah sampingnya pak gas iya di sampingnya masya Allah masya Allah di baik-baik betul juga betul pak cocok maksudnya sampingnya pas iya Alhamdulillah arikah mana itu semuanya di atas apa itu arikah sopah dibahat lagi sekarang coba sil masya Allah ini agak sulit ini dibilang sil baina sambungkan katanya baina antara kit'ah al-atah potongan ya bagian perabot wal makan dan tempat adalah ditujat di tempat yang didapatkan padanya ini kan ada di atasnya gurpatu julus apa artinya nomor satu gurpatu julus ruang tamu hammam kamar tidur masya Allah hammam kamar tidur apa pak yunus hammam pak yunus hammam kamar tidur hammam hammam pak yunus kamar mandi kamar tidur gurpatu naum kalau ini apa kamar tidur matbah dapur ambil alat di bawah ini sambungkan mana yang cocok kolom pertama itu coba saya bilang mir'a cocok mana hammam iya kan kalau sarir kedua kedua gurpatu naum purn harika ha sejadah telajah purn sakon kan saya sengaja dapinan dulu iya 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 betul sakon 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 iya tau jadi mandi di kamar tidur di dapur ya bisa alhamdulillah iya betul sitaroh sitaroh mana ha gurpatul julus sekarang maju muhammad dibilang latihan kedua asyir ila surotilatitas maus maha tunjuk gambar yang antum dengar suaranya namanya iya iya sakon 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 ha baik sudah mundur betul ha indah ajit peserta baru di bisa indah indah papar indah iya alhamdulillah iya ha Arika Iya Masya Allah Mantap Mantap, betul Indah Gimas Sejadah Masya Allah Indah, Pak Rizky Hamam Masya Allah, betul Indah Indah Hayul Jamiah Kompleks, perumahan Iya betul Indah Jadi Iya Iya Saya bilang Muda ini Baik Masya Allah Indah, Pak Raja Indah Tidak Tidak ada Iya Saya bilang Guru Atau Gurpah Gurpah Kamar Iya Iya Bisa Karena Tiga Tiga kan Baik Betul Alhamdulillah Mantap Tidak ada Tidak ada Baru Masya Allah Iya Alhamdulillah Tidak ada Alhamdulillah Sudah tahu tadi di belakang semua Sudah tadi Alhamdulillah Sekarang terakhir Kita tutup Dengan pembahasan terakhir itu Mufrodat Idofiah Kosa kata tambahan Yang tidak ada Kaitannya dengan Yang tadi Kosa kata tambahan Lihat Dengar ulang Ini tentang Bulan Dan hari Hari Bulan Sekarang baru satu dulu Muharram Muharram ya Bulan apa? Bulan Muharram Hari dulu sekarang Yang kita hafal Mulai dari hari Sabtu Sampai hari Jumat Asab Asab Al-Ahad Al-Ithnain Al-Ithulatah Al-Arbi'ah Al-Khomis Al-Jum'ah Asab Apa? Sabtu Ahad Ithnain Ketulatah Arbi'ah Al-Khomis Al-Jum'ah Jum'at Coba ulang Hari Sebu Arabnya Hari Sabtu Hari Sabtu Hari Ahad Hari Senin Selasa Selasa Rabu Rabu Kamis Al-Khomis Bukan Al-Khomis Al-Khomis lima Al-Khomis Jadi kalau Al-Khomis yang kelima Kalau lima Khomis Kalau hari Kamis Khomis Ulang Kamis Al-Khomis Al-Khomis Jum'at Al-Jum'at Coba raja ya Sabtu Sabtu Asab 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 Ahad Al-Ahad Senin Selasa Selasa Kamis Khomis Ulang Kamis Jum'at Pahiru Jum'at Kamis Rabu 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 Arbi'ah Ya Ulang Rabu Iya Selasa Senin Ahad Sabtu Taman ini hari Ini harus dihafalin Tinggal nanti Yaumul Itnain Yaumul Ahad Yaumul Khomis Yaumul Sulasa Yaumul Arbi'ah Yaumul Jum'at Nah di bawahnya itu Cuma latihan untuk itu Sebut nama hari Susun hari-hari Kemudian di bawahnya lagi Tunjuk kepada hari Yang antum dengar Yang antum dengar Nah ini nanti Kita tanya lagi Pekan depan tentang hari itu Karena dia harus hafal Nama-nama Hari kan sering diucapkan Makanya Belum disini Susun dalam bentuk Kata-kata Tambahan Nah insya Allah Di pertemuan akan datang Baru kita Tarokib Nahwi ya Susunan Nahunya Maksudnya di penggal Kosa katanya Untuk kita Ucapkan sebagai Latihan Insya Allah Pertemuan akan datang Kita cukupkan Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan akan datang